Dan itu ada jejak memberi ujung dilip________ Helikoter dong Jajajaja R SaaS Halo teman-teman, apa kabar? Baik lagi di channel Idhani Hari ini adalah hari kedua BTR Ultra Hari ini itu harusnya start Kategori 15 dan 30K Dan 7K juga So, aku mau ajak kalian Buat experience yang lain Ini juga first time buat aku Aku akan ajak kalian Ngeliput BTR Ultra Khususnya kategori yang 7, 15, dan 30K Pakai helikopter Oke, jadi ini ada Helikopter Fly Bali Yang kalian kalau lihat Instagramnya BTR Dia ada door price Kalau misal giveaway gitu Kalian bisa naik heli ini Selama 15 menit Jadi disini aku bakal Nyobain dulu Sekaligus ngeliput Gimana sih rasanya naik heli Terus keadaan pelari Kalau dilihat dari atas Ajain kemana, tonton sampai selesai Hari kedua BTR Ultra Aku belum sempat Bahas yang kemarin Tapi ini udah hari kedua Jadi mau Nemenin Bukan nemenin sih Mau mengantar Bojo Gelek yang mau jalan 3271 Hati-hati ya Jo Hei, sendalku mana ya Mas turunannya hati-hati Sendalku sebenarnya tak taruh sini ya Kok hilang ya Nanti ikuti arahan dari ground crew kita Yang juga on board Nanti dia turun dulu Baru nanti dia akan Nekatkan Jadi untuk masuk ke dalam heli itu Silahkan dari sisi yang sebelah Depan Jadi dari sisi yang di belakang Pokoknya ikuti arahan dari ground crewnya Pakai harus masuk Siapkan belum masuk Yang di kiri atau di kanan Terus nanti selama Di atas Nih lagi nunggu helinya Datang guys Mau landing Dan suaranya udah kedengeran Coba kita tunggu Mana helinya Dan suaranya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sebelum mulai terbang helikopternya aku mau cerita dulu gimana ceritanya kok bisa aku naik ke helikopter oke jadi BTR Ultra ini kerjasama atau dia dapat support dari Bali Hike jadi intinya Bali Hike bakal ngeliput atau bantu dokumentasi dari udara selama kurang lebih 30 menit dan selain itu mereka juga kerjasama ada satu giveaway yang aku lupa kayaknya dua orang pemenang bisa naik ke helikopter yang dipakai sama Bali Hike ini oke langsung aja ternyata di BTR Ultra itu karena mungkin gak tau mereka dadakan atau gimana gak ada orang yang bisa naik ke helikopternya itu nah kalian tau venue race venue nya itu kan di Kintamani di Batur ya nah sementara tempat landing tempat take off atau helipad dari si helikopter ini tadinya tuh dari Ungasan yang mana itu Bali bagian selatan Bali bawah banget yang kalau perjalanan itu bisa sampai 2,5 atau 3 jam dari Kintamani nah karena gak memungkinkan buat aku buat turun ke selatan karena aku suka habis race habis race 55K ya kan jadi pokoknya aku hari Sabtu tuh aku race singkat cerita dikabarin bahwa aku gak perlu keungasan tapi bisa via Ubud pokoknya Gianyar naik dikit kemarin tuh nyetir sekitar 40-50 menitan jadi aku jam 5 pagi setelah setelah ayo siap-siap itu aku siap-siap juga mandi terus aku nyetir ke Ubud nah kita take off dijemput helikopter disitu oke lanjut kita terbang pake helikopter ini sih amazing banget kelihatan kelihatan NOT Terima kasih. 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 keren banget seru-seru oke, jadi ceritanya tadi tuh aku naik helikopter aku kolaborasi sama BTR Ultra mereka minta tolong aku buat naik buat bikin ya dimasukin vlog dan kenapa harus nolak aku belum pernah naik helikopter so far seru banget keren banget yang aku rasain adalah kita di bawah dan di atas tuh beda jadi kalau kita di bawah tuh kan ada jalurnya jelas, kita kadang tuh gak terlalu sadar kalau belak-belak cuma diputer-puterin doang ternyata kalau dia dari atas tuh rutenya tuh cuma muter-muter doang guys jadi kalau kalian tahu jalurnya tuh bener-bener bisa shortcut tapi itu cheating ya jadi kita tadi nyari peserta tuh waduh, rada susah karena kita start dari take off tadi tuh sekitar jam jam 7.15 nah padahal peserta itu start untuk yang 30K jam 5 yang 15K jam 6 jadi kita gak ngerti nih posisinya sampai mana jadi aku kita coba telusurin dari gunung batur dulu masih ada yang nanjak masih ada yang turun lalu ke arah ke arah black lava tadi yang gak sempet ke shoot adalah ke arah finish line ke race venue cuma ya yaudahlah yang penting udah mencoba berusaha dan dapat beberapa footage yang keren banget aku tadi pake action cam pake gopro yang dibuat ngerekam ini dan aku pake handphone jadi handphone pake iphone pro mac 15 tuh dia bisa zoom sampai 5 kali dan cukup jelas cukup detail nanti kalian lihat aja hasilnya selesai dari Giyanyar dari Ubud tepatnya kita mau naik lagi ke arah finish line ketemu sama temen-temen yang lagi race dan juga sambut si bujo gelap let's go let's go dan ini dia setengah 10 pocogoda belum finish jadi kita tunggu mereka yuk 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 cici podium ini lagi bersiap-siap guys lagi bersiap-siap dan dan lagi di cantik josh oh hari ini view nya danau baturnya menyala banget keren cerah cetar dan menyala banget guys luar biasa yuk semangat ayo adi seru prime ekstrang super shoes dipakai nge-trail apalagi kalau gak nungguin si bujo gala ini kita sambil ciring kasih semangat yang baru lewat semangat dikit lagi semangat semangat ya mbak jalan jalan pelan-pelan terima kasih ya setelah berapa jam 3 jam lebih menanti menanggal juga aku tuh harusnya lebih cepat juh black lava kok tayo tapi aku udah black lava sekali 30 dapat dua kali ayo mau ngomong apa yang gatil black lava kan nge-no oreo itu yuhu 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 ayo ayo jalan seik finisnya penting dh finis itu bagian terpenting dalam sebaris juh betul ya ampun jadi jika wow oke ayo ayo posenya mana ayo lagi 2 3 2 tahan lagi 1 2 1 1 2 2 wajah siyum 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 hai hari sekali ini aku resmogram loh hahaha halus gitu mulu aku 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 ngabar kok eh terwajar direkam tenang dia tuh memang ini cacau aduh siyik iya si ngadek singan siyik oke aku itu aduh sakit ya? kayak ML Mbak Cika akan ke pelengkang pas bro ya kalau TNK saya akan rekam oke, saya sudah membaca salah satu comment tuh dari reals Blacklava aku memang routernya bajingan kok sih asuh sampai kebaik pun binatang ketuk kebaik hari ini terus ada yang menemani juga yang ngomong aku janjiannya sampai minggu mbak tapi aku guru sekolah minggu sampai minggu ini di-share di story tau di screen joti tapi aku takut nanti murid-muridnya melihat oke teman-teman, jadi ya untuk lebih lengkapnya versinya Bujogel nanti kalian cek aja ke Youtubenya dia pasti keluarnya 11.12 sama vlog ini dan buat teman-teman yang mau nyobain langsung aja ke BTR Ultra versi 55K reviewnya udah aku ulas di vlogku di yang sebelum ini dan buat BTR aku thank you banget buat kesempatannya bisa naik helikopter it's first time dan amazing banget dan keren banget semoga tahun depan bisa ikut lagi bisa lebih huah lebih meriah dan aku doain BTR Ultra bisa jadi salah satu race internasional yang bersertifikat UTMB jadi tahun depan naik kelas juh? 100 kalau ada aku nggak 15K aja dia dapat belaklapanya dikit buat teman-teman, kalau pernah ada saran langsung tulis dalam komentar sampai jumpa di video berikutnya tetap sudah dan tetap semangat nah ini ada yang newbie pertama kali ikut race trail gimana, Bay? 15K total pesan dan kesan lumayan rencana sih pengen nambah lagi sebenarnya ternyata kemarin belum terlalu capek tapi hamstringnya udah naik kemakin nih, tadinya dia mau ikut 7K guys 1 run 1 run tapi ternyata ya oke lah rutenya, rutenya gimana? rutenya rutenya sama kayak Cia Yukchen eh, itulah tit, itulah black lava tersat tit pokoknya kalau buat nyubi 15K menurutmu gimana, Bay? worth it sih, worth it karena naik pasirnya dapat, black lava dapat terus cara turun kayak gimana eh, cocok lah buat nyubi lah terus katamu kemarin banyak fotografer ya? wah banyak banget dapet terus cuman kita gak ngerti itu fotografer yang amen atau official cuman yang jelas per hari ini udah ada 4 fotografer yang amen di aplikasi pip gitu ternyata itu kupikir official ternyata 4-4 nya bukan official guys jadi ini official yang mana nih jangan-jangan gak ada officialnya ada, officialnya ada tahunnya, Bay? gak ada pernah mereka pake jaket jaket aku gak ngeliat jaket sama sekali aku sih ada 2 atau 3 official yang di jalurku cuman pas rutep bangsa itu gak ada oke teman-teman ini H plus 1 dari BTR Ultra ini dari Senin kita masih di Bali terus aku mau bertanya Bu Jogala menurutmu tentang BTR Ultra khususnya kategori 30K kemarin nanti lengkapnya liat di Youtube yuk tuh jauh nonton Youtube aku tau jalan yang buktikan ini lu bocoran sih toh iya mana harus liat di Youtube ku semua penyelenggaraannya penyelenggaraannya gak boleh penyelenggaraannya BTR leh nanti kan aku ngomong di Youtube ku tuh lagi di Youtube ku gak mau ya pengen Youtube mau sih gak usah gak usah biasa plus 1 gimana kakinya rasanya biasa aja gak pegel sunburn lumayan sih sudah sudah gak periok soalnya sudah terkasih langsung terus saya mau tanya kok kemarin itu kan finish berapa jam? 7 jam 46 menit 7 jam 46 menit kan aku nungguin lama banget itu 2 jaman guys terus belakangmu masih banyak orang berarti masih ya Ruse 30 kak 15 kak masih banyak juga mesti ini terus kapok kemarin pak kapok sekarang gak sabar ini oke teman-teman jadi itulah keseluan BTR Ultra 2024 hari sabtu kategori 55 dan 85 dan aku ikut yang 55 vlognya juga sudah ada di video sebelumnya dan hari minggunya aku mencoba membantu panitia dan memberikan dokumentasi dari sudut pandang helikopter seperti ini yang kalian lihat ini mungkin kurang maksimal tapi asli ini keren banget buat teman-teman yang mau coba naik helikopter once in a lifetime kalian bisa kontak Fly Bali yang helikopternya aku naikin ini dan pastinya buat yang belum pernah ikutan BTR Ultra harus cobain karena ini worth it banget dan denger-denger tahun depan bakal ada Gunung Agung oke mungkin sekian 2 kali ini kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis dalam komentar sampai jumpa di video berikutnya tetap sihat dan tetap semangat bye bye